Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama admin RTS masih di RTS video kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah menentukan kebutuhan urukan pasir jadi begini ini adalah lanjutan daripada kemarin yang kemarin kita sudah untuk menentukan kebutuhan urukan tanah, sekarang kita lanjut untuk yang diatasnya yaitu adalah urukan pasir, bagaimana cara menghitungnya, langsung saja saya next kurang lebih seperti ini ini adalah saya ambil untuk contoh soalnya yang masih kemarin, namun yang menjadi perbedaan disini adalah untuk yang pasir uruk, jadi ada memang kita lahan masih juga seperti yang kemarin kita ambil 30 kali 13 meter seperti ini yang kita fokuskan disini adalah pasir uruknya, karena kemarin untuk yang di ketinggian dengan tanah itu sudah ya, 70 cm tadi diatasnya jadi dengan diatasnya itu adalah urukan pasir seperti itu nah, kurang lebih seperti ini muka tanah asli, tanah uruk nah, kita sudah bahas di video kemarin ya, untuk tanah uruknya tebal 70 cm kali ini kita sudah akan membahas lagi untuk yang fokus di pasir uruk saja seperti itu ya, langsung saya next saja nah, ini adalah menjadi pertanyaan kita berapa meter kibik urukan pasir yang diperlukan nah, seperti itu ya kita masih sama seperti kemarin untuk panjangnya adalah 30 dan lebarnya 13 13 meter nah, ini kita hitung juga ya ketemunya adalah 390 meter persegi tinggi urukannya kita adalah 0,1 atau 10 cm tadi ya ruasanya ini dikalikan tingginya ini nah, kurang lebih kita mendapatkan untuk 39 meter kibik jadi secara hitungan normal itu kita adalah kurang lebih 39 meter kibik seperti itu yang akan menjadi pembedanya disini adalah daripada yang untuk yang video kemarin yaitu urukan tanah yang menjadi bedanya adalah disini urukan pasir yaitu keefisien maaf ini bukan tanah tapi pasir ya belum saya edit tanah bukan tanah tapi pasir keefisien pasir susut atau pembedanya diantara 2% sampai 5% seperti itu jadi memang kalau tanah kemarin itu adalah 1,1 1,2 sampai 1,3 kalau di ini adalah antara 2% sampai 5% kita ambilnya prosentasenya seperti itu saya next saja nah untuk yang ini kita ambil saja untuk koefisiennya adalah 3% ya jadi ini adalah hitungan tadi luasan kali tingginya mendapatkan 39 meter kibik terus kebutuhan urukan dikali koefisiennya jadi 39 dikalikan 3% atau 3% sama dengan 39 kali 0,03 sama dengan mendapatkan 1,17 meter kibik seperti itu jadi untuk total semuanya adalah 39 ditambah 1,17 meter kibik sama dengan 40,17 meter kibik seperti itu ini adalah total keseluruhan untuk perkiraan kita urukan pasirnya seperti itu ya nah yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah berapa mobil kol atau entel yang dibutuhkan ini adalah bahasa jawa ya kalau bahasa daerah mungkin saya juga agak ini ini adalah berapa kol atau entel yang dibutuhkan seperti itu total urukan tanah tadi sudah kita hitung 40,17 meter kibik terus kemudian kapasitas kol atau engkel kita taruhlah diantara 2 meter kibik ya jadi 40,17 atau total urukan pasir mohon maaf ya mohon maaf sekali ada kesalahan disini tapi ada obat tapi rekan pasti juga akan paham ya ini membuatnya urukan pasir 40,17 meter kibik per 2 nah ketemunya adalah 20,085 ya kita tuliskan saja menjadi 20 mobil kol atau engkel jadi kurang lebih seperti itu untuk menghitung kebutuhan pasir uruknya jadi memang yang menjadi yang perlu diingat-ingat juga ya saudara LTS itu bahwa untuk kapasitas mobil engkel mobil dump truck itu ada beda yang pertama terus kemudian yang menjadi juga ini perlu diingat-ingat bahwa koefisien tanahnya itu kalau tanah ya itu 1,1 1,2 1,3 namun beda lagi kalau untuk pasir kalau pasir itu adalah diantara 2% sampai 5% jadi kita ambilnya prosentasi kurang lebih seperti itu ya sangat mudah sekali untuk kita pelajari dan kita pahami untuk menjadi bekal kita juga nanti ke depannya ya seperti biasa terima kasih dan salam sepira sepira terima kasih terima kasih terima kasih